Akhirnya terkuak identitas sosok guru spiritual yang memerintahkan Rudy, 57 tahun, seorang ayah yang tega membunuh anak hasil hubungan inses dengan putri kandungnya sendiri. Dikabarkan nama guru spiritual tersebut adalah Bambang. Namun hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kebenaran motif ilmu spiritual tersebut. Apakah benar atau hanya alibi untuk menjadikan putri kandung sebagai tempat menyalurkan nafsu Rudy? Informasi tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriadi pada Senin 27 Juni 2023. Pihaknya kini masih mendalami sosok guru spiritual bernama Bambang tersebut. Sebagai informasi terjadi kasus pembunuhan 7 bayi hasil inses ayah dan anak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rudy, sang pelaku telah menghilangkan nyawa anak hasil hubungan terlarang dengan putrinya yang berinisial E 26 tahun. Ia mengaku tega melakukan aksi kejam itu atas dasar perintah Bambang. Sebab itu, Kompol Agus mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Hal ini apabila benar terbukti ada sosok Bambang yang menjadi pembisik Rudy. Kini, baik Rudy maupun putrinya E sama-sama diamankan pihak berwajib. Saat ini E berstatus sebagai saksi korban dan masih dimintai keterangan di Mapolres Banyumas. Diketahui Rudy telah memiliki 3 orang istri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai dukun pengobatan itu menikahi istri pertamanya secara sah. Dan istri kedua dan ketiganya secara siri. Namun, istri pertama dan istri keduanya telah diceraikan. Sehingga tersisa istri ketiga saja. Korban E sendiri merupakan anak pertama Rudy dengan istri ketiganya. Terima kasih. Terima kasih.